Assalamu'alaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Fighter Kali ini, gue mau obrolin salah satu fighter wanita terbaik di UFC Wah, perdana banget nih gue bahas cewek Sebelum gue bahas profilnya, gue rasa memang menonton wanita bertarung rasanya kuranglah terlalu menarik Bagi kebanyakan fans, bahkan hampir di semua cabang olahraga Mulai dari sepak bola, basket, apalagi olahraga tempur Tapi kali ini, hadir sosok wanita yang datang dengan background biasa-biasa saja Menjadi sosok juara yang ditakuti Ya dia Lazang Magnum Welly Cina memang melahirkan banyak seni bela diri yang populer Bahkan film bela diri Cina adalah yang paling populer di dunia Karena banyak aktor ternama seperti Jet Li, Jackie Chan, Hitman, Andy Lau, dan Bapak MMA Yaitu Bruce Lee Tapi yang jadi pertanyaan adalah Di pertarungan nyata, kenapa tidak terlalu banyak fighter Cina yang mendunia? Jawabannya adalah Sudah menjadi rahasia umum Bahwa orang Asia yang sering kalah saing dalam oraga tempur Kebanyakan didominasi orang Amerika dan Amerika Latin Kalaupun ada juara, mungkin hanya hitungan jari Seperti Chris Jones, Manny Pacquiao, Sakuraba, dan Lioto Machida Tapi Lioto Machida dianggap fighter dari Brazil Maka dari itu, gue sangat amat kagum kepada Zhang Welly Yang mampu memporak-porandakan dunia barat Apalagi, mampu juara di ajang kompetisi terbaik di dunia Yaitu UFC UFC memang dianggap NBA-nya MMA Semua pebasket terbaik di dunia Semuanya ada di NBA Begitu juga dengan Liga Top Eropa Entah itu Liga Italia Liga Spanyol Atau bahkan Liga Inggris Semua pesepak bola terbaik di dunia Ada di Liga Top Eropa Nah, dengan berkumpulnya fighter terbaik di dunia di UFC Ditambah lagi Mampu mengalahkan fighter terbaik sepanjang masa di kelas Triwake Membuat nama Zhang Welly Sangat amat diperhitungkan Tapi sekali lagi Orang Asia bagaikan hanya pelengkap saja Contohnya Park Ji Sung Bukan top score Dan bukan pemain terbaik di Liga Inggris Atau bahkan terbaik di Eropa Tapi dianggap pemain terbaik yang pernah dimiliki Asia Karena bisa menjadi pemain inti saja di klub sekelas Manchester United Adalah hal yang sangat membanggakan orang Asia Jangan jauh-jauh deh Seandainya ada satu saja fighter Indonesia Yang pernah bertarung di UFC Walaupun hanya sekali Itu pun sangat membanggakan orang Indonesia Sedangkan Zhang Welly Bukan hanya soal mampu masuk promotor sekelas UFC Tapi Zhang Welly Mampu menjadi juara Bahkan mampu mempertahankan gelarnya Nah, fakta hebat lainnya adalah Dari 22 pertarungannya Zhang Welly menang 21 kali Dan hanya kalah sekali Yang gue rasa Enaknya rekor kekalahan Zhang Welly dihapus Karena masalahnya Kekalahan satu-satunya Zhang Welly itu Terjadi di pertarungan perdananya Itu pun kalah karena keputusan juri Apalagi waktu itu Pertarungan hanya tersedia 2 ronde Tapi ya sudah Itu masa lalu Dan kenapa gue tekankan orang Asia Dan nama besar UFC Supaya kita semua paham Bahwa masuk UFC saja Sudah membanggakan orang Asia Apalagi menjadi juara Dan mampu mempertahankan gelar Itu adalah hal yang sangat amat luar biasa Apalagi dengan rekor yang spektakuler Dari 21 kemenangannya Hanya 4 kemenangan yang membutuhkan penilaian juri Selebihnya 7 kemenangan submisi Dan 10 kemenangan via knockout Itulah kenapa Nama Zhang Welly menduduki peringkat pertama Sebagai faktor berdarah Asia Terbaik di UFC Versi situs typology.com Mengalahkan nama besar Seperti Song Kenan Benten Nguyen Jin Liangli Song Yadong Kyoji Hiroguchi Augusto Sakai The Korean Zombie Dan bahkan Lyoto Machida Bicara soal profil Zhang Welly Zhang Welly lahir di Handan Provinsi Hebei Cina Ayahnya adalah seorang penambang Zhang Welly mulai terjun di dunia bela diri Saat belajar Kung Fu Di usia 6 tahun Mempelajari bela diri Sanda Dan Suajau Di usia 12 tahun Dan tidak lama setelah itu Belajar Brazilian Jiu Jitsu Satu muda dewasa Zhang Welly pernah menjadi seorang kasir Guru TK Dan juru tulis di hotel Dan sempat menjadi instruktur kebugaran Dan mulai berminat ke dunia MMA Semenjak nonton film Donnie Yen Dan memulai debut profesionalnya Di dunia MMA Di tahun 2013 Yaitu di usia 24 tahun Namun dalam debutnya Zhang Welly harus kalah dari Mengbo Via Unimest Decision Dan di tahun berikutnya Zhang Welly benar-benar menggila Dua pertarungan diselesaikan hanya dalam satu ronde Yang satu dalam 1 menit 56 detik Dengan armbar Dan yang satunya lagi Hanya dalam waktu 40 detik Dengan rear naked job Tahun berikutnya Zhang Welly masuk promotor kickboxing terbesar di dunia Yaitu Kunlun Fight Bahkan salah satu kickboxer terbaik sepanjang masa Yaitu Buakau Ikut promotor ini Dan bahkan Valentinnya Shevchenko Pernah juara di kelas lightweight Tapi dengan rules kickboxing Di Kunlun Fight Semua lawan benar-benar dihabisi Zhang Welly Dari 13 kemenangannya 12 diantaranya diselesaikan tanpa penilai juri Hingga menjadi juara di kelas tryweight Dengan dua kali pertahankan gelar Dan sekali juara di promotor Top Fighting Championship Dengan rekor sedasyat itu Tentu membuat UFC sangat menyukainya Dan Zhang Welly pun memulai debutnya di UFC Di tahun 2018 Di UFC 227 Dan Zhang Welly menang Atas Daniel Taylor Via Dynamics Decision Novembernya Zhang Welly berhadapan dengan senior Yaitu Jessica Aguilar Mungkin karena saking semangatnya Karena bertarung di tanah tercintanya Yaitu di Beijing China Zhang Welly menghabisi Jessica Aguilar tanpa ampun Tangan Jessica Aguilar hampir dipatahkan Zhang Welly Dengan armbar Hanya dalam satu ronde Dan Zhang Welly pun masuk ranking 15 Tahun berikutnya Zhang Welly berhadapan dengan ranking 7 Waktu itu Yaitu Tessia Torres Di UFC 235 Dan Zhang Welly pun menang Via Dynamics Decision Karena kemenangannya itu Zhang Welly pun naik ke ranking 6 Sekaligus mendapatkan title shot Dan langsung berhadapan dengan fighter Yang telah mengalahkan Ross nama Junas Ya dia adalah Jessica Andrade Dan tentu Zhang Welly tidaklah diunggulkan pada saat itu Namun lagi-lagi Karena pertarungannya itu digelar di China Dan sudah pasti kebanyakan penonton yang hadir Adalah fans dari Zhang Welly Dan sekali lagi Tanpa ampun Zhang Welly menghabisi seorang Jessica Andrade Via TKO Hanya dalam waktu 42 detik Dan akhirnya Zhang Welly menjadi orang Asia pertama Yang menjadi juara di kelas Triwake Zhang Welly pun mendapatkan penghargaan Performance of the Night Dan di tahun 2020 Zhang Welly dijadalkan untuk mempertahankan gelarnya Melawan salah satu faktor wanita terbaik sepanjang masa Yaitu Joanna Jedrik Zik Namun seperti yang kita rasakan semuanya Tahun 2020 Adalah tahun di mana dunia direpotkan oleh COVID-19 Peraturan lockdown ada di mana-mana Dan pada saat itu Zhang Welly kesulitan mendapatkan visa Yang maklumlah Warga China pada saat itu benar-benar ditahan kehadirannya Hingga syukurnya Zhang Welly akhirnya mendapatkan visa Dan dibolehkan masuk Amerika Serikat Dan rupanya Pertempurannya dengan Joanna Menjadi pertempuran wanita terbaik sepanjang masa Bayangkan saja Mereka berdua mampu bertahan 5 ronde penuh Dimana di pertarungan itu Terjadi 351 serangan signifikan strike Zhang Welly 165 serangan Joanna dengan 186 serangan Itu lebih banyak Dari signifikan strike Habib Dalam 5 pertarungan terakhirnya Di pertarungan itu kita melihat Keringat bercampur darah Ditambah lagi Bengkak di kelopak mata Zhang Welly Dan bengkak di dahi Joanna Yang sangat amat parah Karena pertarungan brutal yang sangat sengit itu Para juri pun memiliki penilaian yang berbeda Satu juri memenangkan Joanna Dan dua juri memenangkan Zhang Welly Itu artinya And still Zhang Welly untuk pertama kalinya mempertahankan gelarnya Pertarungan itu benar-benar membuat kagum para fans Para fighter Dan para media Pertarungan itu Menjadi pertempuran terbaik sepanjang 2020 Mendapat penghargaan UFC President's Choice Fight of the Year Ditambah lagi Mendapat penghargaan Fight of the Year Dari berbagai media Seperti MMA Junkie World MMA Wrestling Observer Newsletter MMA Fighting The Athletic Beach Report Catch Side Report Sheardrop British Sport Combat Press Dan MMA Weekly Dan di tahun ini Zhang Welly dijodalkan untuk mempertahankan gelarnya Untuk kedua kalinya Yaitu melawan fighter wanita yang selalu mendapat penghargaan submission of the year Ya dia adalah Ross Nama Junas Yaitu di UFC 261 Menurut kalian Apakah mampu Zhang Welly mempertahankan gelarnya lagi? Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like and subscribe Obrolan fighter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nami I'm from China Remember me What?